Pada tanggal 16 November 1944, penerbang Amerika ditugaskan untuk melakukan pengoboman di beberapa base tenter Jepang yang berada di Pulau Kalimantan. Tujuan utamanya adalah Teluk Brunei, di mana Jepang mengeksploitasi sumber minyak di Kalimantan. Tapi belum sampai ketujuan, tenter Jepang berhasil menembak jatuh pesawat mereka. Beberapa awak sempat membuka parasut dan jatuh ke pedalaman hutan Kalimantan. Beberapa meninggal di pesawat, dan beberapa lagi jatuh entah di mana. Ya, inilah Dan Illerich, salah satu penerbang yang berhasil selamat dari tembakan Jepang. Ia tidak sendiri. Untuk lokasi jatuh yang berdekatan, ia bersama salah satu rekannya yang selamat, Bill Corins. Tapi selamat dari tembakan Jepang di pesawat bukanlah sebuah keberuntungan. Mereka jatuh di belantara Kalimantan yang dikeliling oleh sungai, lembah, hutan, gunung, dan beberapa predator yang mungkin cukup untuk membinasakan dua manusia. Tapi yang paling menjadi kewaspadaan utama adalah cerita tentang suku setempat, yang katanya adalah pemberu kepala dan kanibal. Tapi tetap tujuan utama mereka adalah menghindari tentara Jepang. Di mana dari kabar-kabar sebelumnya, tentara Jepang berhasil mengeksekusi tentara Amerika yang tertangkap, dan juga orang-orang lokal yang berontak. Tentunya yang harus mereka lakukan saat bertemu dengan suku dayak setempat adalah, meyakinkan suku dayak setempat bahwa mereka berdua adalah sekutu, yang nantinya akan membantu mengatasi penjajahan Jepang di tanah Kalimantan. Saat pesawat Amerika dibom jatuh, beberapa suku dayak dari kampung yang bernama Longberang melihat ada kepulauan asap di langit dan orang-orang berparasut jatuh ke hutan. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi suku dayak, karena bisa saja yang jatuh itu adalah tentara Jepang. Mereka pun mencoba memastikan apakah yang jatuh tersebut adalah tentara Jepang atau bukan. Tak lama kemudian, mereka menemukan pil dan dan di dalam hutan dengan wajah yang tentunya gugup, karena sedikit persepsi mereka tentang suku dayak adalah kanibal. Perlahan mereka menunjukkan lambang USA disaruh senjatanya, untuk meyakinkan bahwa ia adalah sekutu. Sebenarnya, persepsi orang-orang barat tentang pemburu kepala di Borneo tidaklah benar. Tapi bisa dikatakan hal itu memang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu, di mana suku dayak permitif sering melakukan ritual pemenggalan kepala, atau yang kita kenal dengan istilah ngayau. Tapi sejak jaman kolonial Belanda, beberapa misionaris mulai memasuki pedalaman Kalimantan untuk menyebarkan ajaran agama dan pembaptisan. Hal inilah yang mempengaruhi ritual ngayau perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Ya, meskipun ada beberapa suku dayak di dalam sana yang masih memiliki ritual dan kepercayaan kuno yang kental. Dan tiba pada saat Jepang mengambil alih penjajahan, banyak misionaris yang dieksekusi. Penduduk lokal yang dibunuh dan wanita yang diperkosa, dan semua itu dilakukan oleh orang-orang Jepang. Sejak saat itulah, suku dayak mengetahui bahwa mereka benar-benar sedang ditindas dan dijajah. Ketika melihat lambang USA tersebut, mereka lega ternyata yang jatuh bukanlah orang-orang Jepang. Tapi tentara suku itu, mengetahui posisi pil dan dan yang pastinya akan diburu oleh tentara Jepang, suku dayak setempat berinisiatif untuk membantu orang-orang Amerika ini dan menyembunyikannya di dalam hutan. Kesaksian ini diceritakan langsung oleh dua orang suku dayak lundayeh, yang ikut membantu menyembunyikan tentara Amerika tersebut. Mereka adalah Ganang Laban dan Kapung Balang, dua orang tua yang dulunya terlibat langsung dalam pertempuran belantara di Perang Dunia II. Saat tiba di salah satu rumah suku setempat, pil dan dan bertemu dua teman lainnya yang juga diselamatkan oleh suku dayak setempat. Mereka adalah Jim Notch dan Edith Heviland. Tapi untuk keadaan Jim Notch tidak begitu baik, karena kemungkinan kehilangan banyak darah saat terjadi tembakan. Rencana selanjutnya untuk suku dayak adalah, bagaimana cara mereka menyembunyikan keempat orang Amerika ini. Karena desa Longberang termasuk desa yang maruitas masyarakatnya sudah dipengaruhi oleh ajaran agama. Jadi akan sangat susah bagi masyarakat setempat untuk berbohong, jika suatu saat ditanya oleh tentara Jepang, apakah di sini ada orang Amerika? Jadi para jurid dayak memutuskan untuk meminta bantuan kepada salah satu camat di desa sebelah yang dulunya adalah seorang misionaris, yang ditugaskan oleh orang-orang Belanda yang mengajarkan agama di Kalimantan. Tapi saat Jepang mengambil alih, tugasnya digantikan untuk mengewasi orang-orang dayak di kampung tersebut. Dia adalah William Makahnap, orang yang bekerja untuk Jepang, tetapi juga orang yang loyal terhadap suku setempat. Para para jurid dayak meminta bantuan Makahnap untuk menyembunyikan orang-orang Amerika ini ke perkampungan penduduk yang bisa dibilang masih belum terlalu dipengaruhi oleh ajaran agama dan bisa diajak beraliansi. Makahnap sebenarnya tahu risiko untuk dirinya jika dia membantu menyembunyikan tentara Amerika di perkampungan. Tapi dia berpikir, kenapa tidak? Tugas saya di sini cuma menguasi suku setempat, bukan ikut menjajah. Mungkin dengan mengambil tindakan ini akan menjadi sebuah reformasi. Dan saya sangat ingin membantu orang-orang ini. Pikir Makahnap. Dan dia pun langsung memutuskan untuk ikut serta membantu orang-orang Amerika ini, karena dia tahu Amerika adalah sekutu Indonesia saat itu. Mendengar kabar dari Longberang, ada orang Amerika yang disembunyikan. Tenter Jepang mulai memasuki perkampungan untuk melakukan pencarian. Dalam 4 hari 4 malam, perkampungan dalam kekacauan. Tenter Jepang marah karena mengetahui bahwa penduduk setempat menyembunyikan orang Amerika. Jika mereka tidak dibunuh, maka orang-orang setempatlah yang akan menjadi korban. Ungkap seorang yang bernama Belapang Baru, yang juga salah satu suku daik setempat yang ikut berperang pada waktu itu. Dan terjadi lagi, mereka mulai membangkitkan ritual yang sudah lama ditinggalkan, yaitu pengayawan atau pemegalan kepala. Kita masuk ke ilustrasi film yang dibuat oleh National Geographic. Di situ terlihat beberapa suku daik dengan perahu mereka mulai menyusuri sungai. Mulai melakukan perburuan kepada tentara-tentara Jepang. Perburuan ini diceritakan langsung oleh Belapang Baru. Pada saat itu ada beberapa tentara Jepang yang mendekat dari pinggir, berencana untuk melakukan interogasi. Saat tentara Jepang mendekat dan semakin dekat, prajurit daik pun mulai mengeluarkan mandau dari gagangnya. Melakukan serangan tak terduga dan menewaskan tentara-tentara Jepang tersebut. Setelah itu, mereka melompat ke air dan menyelam untuk menghilangkan jejak. Strategi selanjutnya direncanakan oleh Makahanap, di mana ia menggunakan wanita-wanita telanjang sebagai umpan. Tentara-tentara Jepang dibawa oleh wanita-wanita tersebut ke tengah hutan, yang sebenarnya adalah perangkap, di mana prajurit-prajurit dayak bersenjatakan sumpit dan mandau sudah bersiap untuk menyerang di balik pepohonan. Alhasil, dalam beberapa hari banyak tentara-tentara Jepang yang menghilang secara misterius, dan cukup untuk memukul mundur tentara-tentara Jepang yang tersisa di perkampungan untuk kembali ke markas mereka. Terus bagaimana nasib keempat tentara Amerika yang disembunyikan tersebut? Nasib keempat tentara Amerika yang disembunyikan tidak begitu baik, apalagi kondisi Jim Notch yang semakin memburuk, karena pada saat itu dia sempat terkena malaria. Tapi di samping itu ada berita baik, kabarnya suku dayak tetangga juga berhasil menemukan tiga teman lainnya yang berhasil selamat dari tembakan pesawat. Mereka adalah Tom Capin, John Nelson, Franny Harrington. Nah, terus selanjutnya, bagaimana nasib orang-orang ini? Apakah mereka harus bertahan lagi di Kalimantan untuk waktu yang cukup lama? Ternyata pertolongan datang dari luar, yakni dari Britania Raya, di mana Inggris mengutus salah satu arkeolog yang pernah melakukan ekspedisi Borneo pada tahun 1932. Tom Harrison, bersama pasukan khusus Australia bernama G-Force, yang dipimpin oleh Sir Sanjay Tredrea untuk melakukan sebuah proyek rahasia bernama Borneo Project, di mana misi utamanya adalah mengumpulkan dan melatih pasukan dayak setempat untuk memukul mundur tentera Jepang dari Pulau Kalimantan, dan juga tentunya untuk mengeluarkan orang-orang Amerika tersebut. Tiba pada May 1945, serangan aliansi besar-besaran antara Australia, Inggris, Amerika, dan suku setempat pun diluncurkan untuk membantu mengambil kembali Pulau Kalimantan dari tangan Jepang. Perang berlangsung sekitar satu bulan, dan pada 29 Juni, Dan Illyric dan kawan-kawan berhasil diselamatkan oleh negara sekutu keluar dari tanah Kalimantan. Tentunya juga tak lepas dari jasa orang-orang Dayak yang selama tujuh bulan menolong mereka dari kejaran tenter Jepang. Dan dua bulan setelah itu, kita mengetahui pada tanggal 6 Agustus 1945 adalah kejadian bom Nagasaki dan Hiroshima berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana Indonesia berhasil meraih kemerdekaan.